Nanti kan pengennya kan anak cucu kita bisa menikmati mandi di sungai, begitu bangdiannya. Betul. Kota rumah gimana? Yang akan merasakan baik buruknya lingkungan di masa depan itu anak cucu kita. Tergantung kondisi kita sekarang. Hei, Sobat Citaru. Aga, Pak, Ma, Nang, Tujuh. Let's go! Hei, Sobat Citaru. Kita santai bersama sambil ngobrolin Citaru. Bangdian kan sebagai masyarakat memang aktif menggaungkan tentang kebersihan lingkungan, begitu. Nah sebenarnya apa yang sudah Bangdian lakukan bersama masyarakat terdekat untuk lingkungan seperti apa sih Bangdian? Saya di tingkat RT dari 2019 mencoba untuk membangun satu komunitas ya, komunitas Masagi Cibogo namanya. Masagi? Masagi Cibogo. Apa tuh ada singkatannya? Masyarakat bersinergi. Wih, masyarakat bersinergi. Bersinergi dalam artian perbaikan lingkungan. Dan melihat karena keresahan-keresahan saya dan pengurus RT, bukan hanya saya, pengurus RT yang lain juga ikut sama-sama resah gitu melihat kondisi lingkungan. Akhirnya kami membangun kelompok, komunitas, dan melibatkan masyarakat juga termasuk melibatkan PKK dan Posiandu. Karena modal masyarakat di tiap wilayah itu ada PKK dan Posiandu. Nah kita libatkan semua termasuk Karang Taruna bagaimana membuat program-program edukasi dan program-program berkelanjutan gitu. Untuk sadar lingkungan, darling, sadar lingkungan dan apa yang saya alami di luar wilayah saya jadikan contoh nih ini loh. Mungkin, gini cerita ibaratnya, mungkin kita salah satunya penyumbang sampah ke sungai yang ada di sini bisa jadi gitu kan. Karena kehilapan, karena kelupaan gitu. Nah hal-hal semacam itu saya selalu sampaikan terhadap masyarakat untuk membuka kesadaran dan kepedulian gitu loh. Maksudnya memang dia melakukan pilas sampah, lalu seperti apa maksudnya prosesnya? Nah program yang saya lakukan di lokasi ini melakukan dengan pendekatan-pendekatan kebudayaan. Saya melakukan pendekatan kebudayaan melalui program perelek sampah. Perelek? Perelek sampah. Apa tuh perelek sampah? Perelek itu program dulu warisan dari orang tua kita dulu menggunakan media beras dulu. Untuk program sosial berasnya dipakai kegiatan posyandu, kegiatan siskamling, dan untuk memberikan sumbangan kepada warga yang membutuhkan. Nah sekarang saya konversi dengan sampah. Nah sampah ini juga saya alokasikan hasil dari penjualan sampah ini terhadap program sosial. Jadi prinsipnya dari warga oleh warga untuk warga. Jadi misalnya warga bawa sampah begitu? Sudah memilah dari rumah, kita bentuk kelompok, kelompok yang keliling ke rumah-rumah di kalangan rata-rata yang saya bentuk kelompok ibu-ibu, the power of mak-mak. Benar. Karena memang yang sehari-hari di rumah, di dapur dan bersentuhan dengan sampah. Itu saya bangun dari 2021, 3 tahun yang lalu program itu dan alhamdulillah sudah menghasilkan uang. Yang organiknya, yang anorganiknya sudah dikelola menjadi pupuk kompos dan segala macam. Hei semantap. Diaplikasikan terhadap kebun urban farming yang ada di wilayah. Jadi alhamdulillah program yang saya lakukan dari 2019 ini dari sampah itu menjadi berkah betul-betul gitu. Dan masyarakat ikut berperan, tidak berperan gitu. Dan masyarakat bisa ngambil langsung kebun yang tadi ditanam itu? Ya, betul. Jadi merasakan langsung manfaatnya. Apa aja tuh yang ditanam itu? Saya mencoba menyikapi isu ketahanan pangan. Jadi isu-isu sayuran yang saya tanam. Jadi apalagi cengek yang diutamakan. Hari ini harga cengek Rp100.000. Hari ini. Dan saya sudah mengkampanyekan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, kami mencoba untuk mengajak masyarakat berperan mengumpulkan sampah organik untuk diaplikasikan lagi ke situ gitu, ke tanaman itu. Nah, kita juga mencoba untuk membuat recycle daur ulang. Seperti apa tuh? Dari limbah. Sekarang saya lagi melakukan recycle daur ulang dari limbah alat peragak kampanye pemilu. Spandu. Spandu. Menjadi media tanam, menjadi polybag. Nah, nanti tanam polybag dan bahan-bahannya kita sumbangin ke warga yang mau menanam. Jadi alhamdulillah saya sudah mencoba melakukan itu. Terus selain dari daur ulang kantong kresek. Kantong kresek menjadi tikar yang dikerjain oleh warga. Kerjasama dengan seniman alumni seni rupa ITB, Rakarsa Foundation. Dan tikar itu sudah diimpor ke Jerman, teh. Wiss, keren. Hari ini tikar yang buatan emak-emak komunitas masa gitu dipamerkan di Jerman. Tikar dari sampah. Dari kantong kresek. Kantong kresek. Dan itu yang memang tidak bisa terurai ya, sulit terurai-nya begitu ya. Sudah dipamerkan di Jerman loh. Di Jerman. Luar biasa. Dan kemarinnya Mang Dian itu ke Eropa betul Mang Dian. Nah, coba itu. Ngapain coba ke Eropa Mang Dian? Tahun 2022 saya mengangkat isu lingkungan berkolaborasi dengan seniman. Alumni seni rupa ITB di dalam wadah kolektif Rakarsa Foundation, teh. Nah, kami membuat program namanya program Sedekah Benih. Sedekah Benih. Sedekah Benih. Nah, Sedekah Benih ini sendiri bagi-bagi bibit, bagi-bagi tanaman sambil edukasi. Baik tentang pengelolaan sampah, tentang urban farming, bagaimana menyikapi isu-isu ketahanan pangan dan lingkungan. Nah, kami mencoba untuk apply untuk open call di sana di bidang seni sih sebetulnya. Cuma ternyata mereka juga sama mengkombin, menggabungkan antara seni dan lingkungan. Karena isunya sudah isu global nih. Betul, betul. Isu-isu lingkungan, plastik, pencemaran air, pencemaran udara. Nah, kami masuk dari 1031 peserta proposal 99 negara, kami masuk awalnya 21 dan akhirnya tujuh besar masuk. Tujuh besar, dan presentasi di situ lah masuk. Presentasi, pameran, segala macem. Alhamdulillah workshop juga di sana. Alhamdulillah kami mewakili merah putih di sana. Iya, betul. Mewakili rupa tentang lingkungan dan seni ya. Dan seni, betul. Apa sih yang ingin dipamerkan kepada dunia begitu loh. Itu kan karena sudah sekalian internasional ya, wadian ya. Sebenarnya apa sih yang ingin dilihat gitu? Ya, bagaimana pendekatan-pendekatan kultur, kebudayaan bisa mempengaruhi kesadaran atau mempengaruhi awareness masyarakat terhadap isu lingkungan gitu loh. Ini yang terus kami gaungkan. Selain pendekatan-pendekatan religi dan lain-lain. Tapi kultur, makanya sampai hari ini juga saya tadi bilang ada perelek sampai itu pendekatan kebudayaan gitu, kultur. Karena saya ga mau dikatakan pembuang sampah sembarangan adalah budaya. Bukan, bukan kultur membuang sampah sembarangan itu. Tapi hari ini udah jadi kultur yang baru gitu. Nah makanya saya mencoba untuk menepis stigma itu gitu dengan mencoba pendekatan-pendekatan budaya. Tapi memang yang tadi kan sebenarnya bukan kultur. Tapi beberapa orang seperti mengatakan ada buang sampah dari dulu juga ke sungai. Nah, muncul seperti itu tuh kenapa aja Bapak Dian? Karena memang pertama populasi manusia udah tidak bisa dihindari. Semakin banyak populasi manusia, produksi sampah juga semakin banyak, tidak bisa terkendali. Nah, dulu yang saya tahu dan saya rasakan, orang tua kita dulu tuh mengajarkan sampah tuh tidak membuang ke sungai, tapi dikubur. Oh iya, betul. Dikubur. Dan kalau belanja kepasatnya pakai tas itu dengan anyaman bambu ya, bukan keresek. Sebelum banyaknya plastik diproduksi, kita semua jajanan waktu kecil, ingat saya masih pakai daun pisang, bungkusnya minimal kertas gitu, plastik sangat sedikit gitu. Nah itu orang tua kita mengajarkan dengan kultur yang pendekatan dengan alamnya sangat baik gitu. Berarti kultur si plastik sekali pakai itu salah ya Mang Dian ya? Oh salah, menurut saya salah gitu. Salah total. Ini seru banget Sobat Citarum cerita tentang sampai ke internasional nih Mang Dian membawa lingkungan dan kesenian gitu yang ingin dikenalkan. Nah Mang Dian sebenarnya nih ya, tapi apa sih yang membuat masyarakat tuh masih sulit untuk pilih sampah gitu Mang Dian? Nah ya karena mereka belum tertanam rasa tanggung jawab secara pribadi, tanggung jawab moral ya secara manusia gitu. Kan kita tadi saya bilang, manusia diciptakan oleh Tuhan ke muka bumi untuk menjadi halifah, untuk menjaga bumi dari kerusakan dan melesarikannya gitu. Nah itu belum tertanam dari masyarakat yang sekarang ya makanya yuk kita sama-sama terus edukasi gitu menanamkan. Kita tanggung jawab aja secara moral, secara manusia mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri aja udah sama keluarga gitu. Kalau bisa ya lanjut ke lingkungan sendiri gitu. Hal sederhana deh yang pertama kali dilakukan ketika mau pilih sampah apa nih Mang Dian? Hal sederhana yang harus dilakukan ketika mau pilih sampah, memulai pilih sampah, kita selalu ingat akan dampak, dampak resiko yang akan kita terima ataupun anak cucu kita terima ketika kita tidak memilah. Harus itu terus ingat dampaknya dan niat aja gitu, niatin aja bahwa ini menjadi bagian ibadah gitu loh. Ini bagian ibadah untuk memilah sampah walaupun belum mengolah gitu. Tapi pilih aja dulu sebagai tanggung jawab moral sebagai kita manusia gitu. Ah gak pake sholat ibadah ya Mang Dian ya? Ya udah memang ibadah, artinya menjaga lingkungan mah gitu. Betul, betul. Karena saya juga sudah kayaknya 6 bulan deh Mang Dian sudah mulai pilih sampah. Nah kalau yang saya alami itu lebih ke tempat Mang Dian kalau kesulitan yang saya alami mah gitu. Nah buat mungkin Sobat Citarum yang ngerasakan hal yang sama nih gimana nih Mang Dian? Gak ada tempat ah saya mah gitu gimana tuh solusinya? Tempat itu hanya sebuah alasan menurut saya Puntan ya. Karena kalau kita niatnya sudah pool, sudah benar-benar niat mau memilah. Tempat mah, ini cerita tempat, cerita saya waktu di Jerman ya. Ada juga yang sama begitu pengawal yang sama? Di Jerman udah semua rumah, apartemen itu menyediakan dua tempat. Udah wajib ya? Dan mereka merasa punya salah kalau salah membuang aja ketika dua tempat doang. Yang di Jerman dua, di tiap apartemen, rumah, hotel, dan restoran itu organik, anorganik, plastik dan sampah basah gitu. Nah itu aja kalau udah, kan kalau mengolah mungkin ada alasan. Karena pengolahan gak ada tempat. Kalau untuk pemilaan mah, saya pikir tidak ada alasan untuk tempat mah. Kan kalau udah dipilah mah tinggal kasih ke Mang Pengangkut Sampah gitu loh. Mang, ini udah dipilah, lepas Mangnya mau mempersatukan lagi. Kalau gak ada pengolahan, yang penting kita udah menanamkan habit, kebiasaan untuk memilah. Gitu loh. Betul, betul. Kan di dapur juga udah muat sebenarnya memang dia nih. Muat deh, tempatnya tidak terlalu gede. Sekarang logikanya begini, membuang sampah satu rumah berapa hari sekali sih. Karena tiap hari ada yang ngebuang sampah, yaudah tiap hari gak apa-apa dua-duanya. Karena memang belum ada pengolahan. Kalau udah ada pengolahan mah gampang. Organik hari apaan, organik hari apaan gitu. Memang itu harus ada skema ataupun program yang harus direncanakan. Atau mungkin ketika Mangk Sampahnya belum ke pemilahan, kita bisa bawa ke Bangk Sampah ya. Nah, yang plastik anorganiknya gitu loh. Sebetulnya banyak cara, banyak yang sudah dilakukan. Dan kalau misalnya di Bandung TPS tidak menerima sampah campur loh. Iya. Sekarang hanya residu memang diusaha sekarang. Iya, tapi yang organik juga memang udah bisa dibuang, tapi hari tertentu gitu loh. Nah ini tinggal terus aja digaungkan atau ditajamkan lah program itu melalui dinas terkait yang ada di wilayah kota dan kabupaten. Pokoknya jangan sempat melehoi, harus tekatnya kuat ya. Betul, semua harus sinergi lah tadi. Dan mungkin kalau di rumah itu harus support sistem Mang Dian. Iya. Gak bisa nih setnya pilah sendiri, anak sama suami belum, gak bisa. Iya, makanya memang harus bareng-bareng, sama-sama ini mah. Karena capek sendiri soalnya. Capek sendiri gitu. Betul, betul. Memang, maaf, merubah perilaku perlu proses yang panjang ya. Kita merubah perilaku manusia, bukan merubah benda. Tapi memang kalau tidak dimulai ya akan repot nanti ke depannya. Betul, betul, setuju sekali. Nah Mang Dian terakhir nih mungkin boleh ya. Statement dari Mang Dian untuk menyadarkan nih. Wargi Jabar, Sobat Citarum supaya minimal pilah sampah dua tempat ya tadi gitu. Mangga silahkan. Ya kalau saya sih mengajak berperan yuk. Jangan berperan. Kita turun tangan, jangan tunjuk tangan. Apalagi cuci tangan karena sampahku tanggung jawabku ya. Secara moral ya, secara moral tadi saya tegaskan kembali bahwa Tuhan Allah SWT menciptakan kita sebagai manusia ke muka bumi sebagai kalipah untuk menjaga dan melestarikannya. Nah sampah bagian dari perusak gitu. Yuk kita mulai pilah dari rumah dengan dasar tanggung jawab moral tadi. Terus mulai dari diri sendiri, mulai ajak keluarga, mulai ajak lingkungan sekitar. Sederhana sih kita niatkan nilai ibadah aja. Mantap Mang Dian, hatur nuhun pisan waktunya. Satu lagi sih harapan saya Mang Dian supaya jembatan BBS bersih seperti ini gitu ya. Dan makin bersih tentunya ya. Amin, mudah-mudahan kita mulai dari hulu dulu. Betul. Anak kan kembali gue apa ya? Satu setengah bulan, hampir dua bulan membersihkan Mang Dian. Baik sobat Citarum, saya Stani Pamit. Kita ketemu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax